Bapak, sebelumnya mungkin saya ucapkan selamat juga atas berhasilnya upaya Bapak, membebaskan klien Bapak. Terima kasih. Semoga dengan hadirnya kita sore hari ini bisa mengungkap semua kebenaran. Amin. Selama ini mungkin tidak terungkap ya. Tapi mungkin beberapa hal mau saya tanyakan kepada Bapak sebelumnya. Nah, terkait tadi Bapak sampaikan bahwa ada putusan pra-peradilan yang memenangkan klien Bapak, yaitu Pegi Setiawan ya Pak ya. Betul, betul. Nah, saya ingin mempertanyakan apakah kemudian Pegi Setiawan yang dimaksud di dalam putusan pra-peradilan itu adalah Pegi yang namanya ada di berkas sebelumnya, yang tahun 2016 Pak. Tidak ada sama sekali Pak. Tidak ada. Tidak ada. Di dalam berkas itu tidak pernah menunjukkan bahwa Pegi Setiawan klien kami adalah Pegi yang dimaksud di dalam berkas itu. Tidak ada. Berarti putusan tersebut menyatakan bahwa Pegi yang dimaksud di berkas tahun 2016 bukanlah Pegi yang ditangkap kemarin. Seperti itu ya Pak ya. Mungkin seperti itu ya. Betul, betul ya. Nah, kemudian terkait dengan pembatalan penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka ataupun terdakwa, itu diputusannya apakah kemudian mengkaitkan dengan putusan-putusan terdahulu di perkara tahun 2016 Pak? Mohon diulangi, jadi apakah pembatalan tersangka Pegi Setiawan yang Bapak bela di berkas tahun 2024, apakah kemudian di putusan peradilan tersebut menyatakan bahwa tersangkut juga kepada pembatalan perkara tahun 2016? Saya pikir wemenang itu bukan ada di kami sebagai PH untuk menilai bahwa pembatalan Pegi Setiawan sebagai mungkin maksudnya yang termuat di putusan itu Pak. Seingat Bapak yang termuat di putusan hakim peradilan waktu itu. Tidak ada, karena kami fokus untuk membela Pegi Setiawan yang mana dalam hal ini telah terjadi unprocedural yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari Jawa Barat untuk menetapkan klien kami sebagai tersangka, sehingga terjadi error in persona Pak. Kami hanya fokus di ruang itu saja. Berarti tidak ada tersangkut dengan perkara-perkara di tahun 2016 ya Pak ya? Tidak ada. Kutusannya itu, tidak ada ya. Kutusan peradilannya ya? Tidak ada. Termasuk juga dengan perkara-perkara-perkaranya Sakatata dan enam orang lainnya ya. Nah kemudian terkait juga dengan tadi Bapak, saya ingin menjelaskan saja, mengulang kembali, tadi Bapak menyebut klien Mega dan Wina. Saya kurang paham Pak, Widi dan Mega ya? Itu klien sebagai apa Pak? Apakah mereka berdua juga klien Bapak atau bagaimana? Baik, mendapatkan pendampingan hukum bagi siapapun itu dilindungi oleh undang-undang. Mohon maaf, mohon maaf. Bahkan seorang tukang becak pun kalau dia ingin mempunyai seorang PH, itu dibolehkan oleh undang-undang. Nah apalagi keterangan yang diberikan oleh klien kami oleh Widi dan Mega, itu berkaitan erat dengan peristiwa terjadinya peristiwa tahun 2016. Maka sangatlah wajar kalau mereka meminta perlindungan hukum kepada kami. Oh, jadi berarti dalam hal ini Mega dan Widi itu ketika pemeriksaan mungkin di Polda atau di mana, itu didampingi oleh Bapak ya? Seperti itu? Kalau ada pemeriksaan di manapun, kami siap mendampinginya. Dan pasti kami mendampinginya. Tapi untuk sementara ini belum ada pemeriksaan di sini. Saya hanya ingin menjelaskan itu saja Pak, karena saya pikir waktu itu klien Bapak hanya bagi setiawan saja. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Tadi saat ditanya sama teman-teman pemohon, saudara saksi menyatakan tentang adanya visum yang saudara asumsikan bahwa ini kalau benturan akan seperti ini dan seperti itu. Apakah saudara mengetahui bahwa visum tersebut dipakai di dalam visum membuktian anak sakatatal, Pak? Visum yang sama atau berbeda sepengetahuan saudara? Visum yang sama. Visum yang sama? Karena kalau kami lihat peristiwanya, sakatatal itu kan dimasukkan ke dalam tujuh orang yang lainnya. Dalam persidangan itu. Ya dalam berkasnya ya. Sehingga kami mengasumisikan ini adalah visum yang sama. Artinya, mohon maaf, artinya bahwa sakatatal itu juga disangka, eh di, apa namanya, dimasukkan ke dalam seseorang yang terlibat dalam peristiwa itu. Apakah saudara pernah melihat karena di berkas yang dewasa itu ada dua visum dan di berkas anak ini hanya ada satu visum, apakah saudara pernah memastikan visum nomor berapa, ahlinya siapa yang beriksa, apa isi kesimpulannya? Saya hanya melihat visum dari korban. Korban kina. Berarti untuk anak sakatatal, saudara yang berkas perkara apa yang dipakai, saudara tidak tahu mana yang dipakai ya? Saya tidak tahu persis, karena yang saya tahu adalah, sakatatal itu dimasukkan ke dalam peristiwa pembunuhan ekipina di tahun 2016. Baik. Sehingga kami mempelajari visum itu. Baik. Berarti saudara tidak bisa memastikan. Ya. Ya. Oke. Kemudian yang saya tanyakan, berkaitan dengan asumsi-asumsi saudara tadi, apakah saudara pernah disertifikasi sebagai dokter atau forensik yang berkaitan dengan keilmuan tersebut? Saya bilang itu asumsi kami sebagai tim penasehat tukung. Pertanyaan saya, apakah saudara pernah bersertifikasi dokter atau forensik? Saya bukan alih, makanya saya tidak punya sertifikasi. Baik. Kalau saya didudukan di sini sebagai alih, mau tidak mau saya harus punya sertifikat. Baik. Berarti saudara tidak punya ya, seperti pertanyaan saya. Pernah diuji ulang, terkait foto-foto tadi, ke dokter atau forensik, yang memiliki ilmu tersebut, bukan berdasarkan asumsi, saya pikir saya tidak ada hak untuk menjawab itu ya. Baik. Dan kemudian, saya pun menyayangkan asumsi saudara yang menyatakan tadi, hal berkaitan dengan keterangan saudara itu tidak merubah fakta bahwa Vina sudah meninggal, Pak. Baik itu dilakukan klien atau bukan klien saudara, saudara tidak memiliki hak untuk membilang itu adalah pemerkosa yang mudiman terhadap Vina. Jadi saya sangat ada respek atas hal tersebut. Terima kasih, Yang Mulia. Ijin Yang Mulia boleh menambahkan saya sedikit. Mohon maaf, Saudara Jaksa, saya didudukan di ruang atau di muka persidangan, itu sebagai seorang kutus hukum. Jadi saudara menerangkan apa yang saudara tahu. Baik. Begitu ya. Yang Mulia. Jadi apa yang saksi tahu itulah yang diterangkan. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia, saya mau tambah sedikit modifikasi dan pertanyaan Jaksa. Sudah. Satu aja. Satu aja. Karena ini sangat penting. Yang mana? Pertanyaan atau gimana? Ya, tadi pertanyaannya Jaksa kepada saksi. Jangan khawatir, apakah ada kaitannya peradilan dengan perkara 2016? Karena setahun kali ya, barang yang disintai Pegi itu adalah 2016 setelah foto Pegi. Betul? Betul. Kemudian yang di-DPO-kan itu adalah Pegi. Sesuai dengan halamat yang ditujukan oleh Rudiana dari awal. Betul kan? Yang di-DPO-kan itu Pegi Alis Perong yang alamannya di Muldu. Bukan, iya. Saya ngerti. Nah, cuman yang ditangkapnya Pegi Setiawan yang beralam di Talun. Ya, tapi artinya, polisi mengejar memang Pegi ini, kan? Dengan ibunya itu. Kalau kami boleh berasumsi, ya demikian. Jadi, jangan terlalu luas. Ini kan kita perkara penjanjuan kembali untuk sakat atal. Paham, paham. Jadi, kami sudah mengertilah maksud yang dijawab oleh saksi. Sudah mengertilah kami ya. Karena Jaksa berusaha untuk memisahkan. Sudah, kami sudah potong kan tadi. Sudah, oke. Terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Sudah selesai ya. Dari saka-tata? Tahu? Atau tidak tahu mengenai keterangan ini? Iya. Mengerti atau enggak mengenai keterangan dari saksi? Mengerti. Mengerti. Tapi tidak tahu apakah benar atau tidak? Kalau benar atau tidak, kan saka-taka enggak tahu. Jadi, kan saka-taka sebenarnya enggak kenal juga sama PG. Di mana saka harus memastikan itu pelakunya. Ya, betul. Terima kasih untuk keterangan saksi. Silahkan kembali. Sama-sama, Yang Mulia. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, Yang Mulia.